Nah itu mobil tahun berapa? Yang saya beli itu tahun 61 61, harga lo beli berapa? Saya beli dulu sekitar 5 juta lah 5 juta, mobil pertama lo punya? Pertama kali istilahnya The First Micah Dengan adanya saya sering potongin mobil awal-awalnya Potongin mobil bahasanya ngampak Nah bahasanya yang istilahnya itu kan Bahasa ngampak itu kan istilahnya bahasa yang ini banget gitu Ada yang familiar banget lah gitu Jadi mungkin, wah kapak-kapak nih Nah mungkin ditambahin lah gitu Karena memang kadutu kita lagi booming yaudah Wah ini mah kapak biaya nih Oh jangan ditonton doang Like, share, subscribe Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi Thank you Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, salam sejahtera Salam sehat Ketemu lagi dengan gue, Dawai Bonser Di channel yang menginspirasi Selalu menebarkan virus perdamaian Dan insya Allah mengedukasi Bonser Channel Amin Kata narah kisah Kali ini gue bersilatur Rami Mampir ke daerah Jati Makmur Eh, Bekasi maksudnya Masuk Bekasi Ke arah Jalan Raya Pondok Gede Gue ke tempat ADDN gue nih Alumni 99 Yang Alhamdulillah akhirnya gue sampai ke tempatnya Yang mungkin salah satu Yang pertama kali gue bikin channel Ini salah satu orang yang gue mau interview Mau gue aja ngobrol Tapi akhirnya baru kesampean nih Karena dia punya sesuatu yang spesial buat penonton Dan Ya, mudah-mudahan menginspirasi lah Buat penonton Dari usahanya dia Ya, tanpa panjang lebar Langsung aja kita suruh perkenalkan diri Narasumber berikut ini Det, saya lo Det Yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Deddy Panggilan akad Sekarang tuh anak-anak Panggilnya Mohe Nah, saya Alumi Masuk 96 Lulusan 99 Jurusan apa dulu ya? Nah, kita nih Kau sekolah dulu nih Masuk jurusan juga Jurusan mesin Gak-gak-gak Spek Spek skillnya gak sesuai sama mesin Jadi, keluar lulusan angkatan 99 Basis-basis ini ya? Basis kono gede Lebih kecililitan Lebih kecililitan Ya Padang Masa aja sih Orangnya sentrik kan? Tapi dari jaman seluruh Dari jaman sekolah Panggilnya Mohe Apa Deddy? Di Bonser Deddy Di Bonser sih Deddy Mohe itu Pas mulai kuliah Mulai kuliah Kuliah sampai sekarang Sampai ketemu Teman-teman komunitas Seluruh Indonesia sekarang Sudah taunya Deddy Mohe Dan paling gampang Nyari di map Karena Google pencarian perdan Pertama Usahanya dia Pasin nolol Kampak jaya Deddy Mohe Kita selamat lupa Oke Biar lancar Ya, kenapa gue tertarik? Karena Deddy Mohe ini Punya usaha Nama usahanya Kampak jaya Di bidang Penjualan Perawatan Perhakim Jual-beli Hobi Mobil Land Rover Yang mungkin orang Hanya segwintir orang Yang punya komunitas Dan fashion Seperti itu Pengen tau Tentang usahanya dia Langsung aja kita tanyain Dan Mungkin Penonton pengen tau nih Awal kisah NTS Seneng Land Rover itu Dan sampai usaha itu Prosesnya kayak gimana? Kalau Proses Kenal Land Rover Terus sampai Nekonin bisnisnya Sendiri Menurut saya ini Salah satu Anugerah buat saya ya Dalam arti Allah kasih jalan Allah kasih rejif Ke saya itu Dengan Dengan Bermodalkan Hobi Hobi ya Jadi Kalau kembali Flashback Dengan Bisnis saya Sekarang ini Semua berawal dari Hobi sebenarnya Dari kecintaan Dari kesukaan Gitu Dan itu Dari saya masih Sekolah Itu saya jalanin Seperti itu Semua usaha Pernah kita Bisnis Land Rover Sekarang bisnis Land Rover Dan itu Saya Saya rasakan Gitu Sampai sekarang Saya rasakan Seperti itu Yang saya jalanin Bisnis Tapi Menggabungkan Hobi Bisnis Menggabungkan Hobi Itu yang sangat Apa Menurut saya Kenikmatan Yang Gak bisa Kita lengkapkan Saya itu luar biasa Dengan waktu Dan Dan kesenangan Kita sendiri Kita bisa menghasilkan Kan gitu Nah Impiannya Beli kendaraan Ini Land Rover Dan sampai Bisnis itu Emang dari kecil Apa Ada pemantiknya Nih Kecintaan Lobi Di mobil Saya Ketika Kuliah Waktu STM Gak pernah Sih Kepikiran Kita Mau Punya Impian Beli apa Beli apa Gitu Kan Punya Motor Aja Dulu Bebek Aja Udah Udah Bangga Bang Jadi Dari zaman Kuliah tuh Saya udah mulai Banyak Banyak Kenal Komunitas lah ya Nah Terus Saya seneng Lihat kendaraan Yang kelihatannya Sangat Segiwa dengan Karakter kita Gitu Yang sesuai dengan Karakter saya sendiri Yang Seneng Mobil naik gunung Seneng berkualang Kayaknya Kayaknya Land Rover nih Kayaknya Mobil yang Panuh banget nih Mobil yang Ini banget nih Yang keren banget lah Gitu gagah Saat itu Saya pikir Kecintaan saya Awal itu aja Seneng Land Rover Nah Sampai satu ketika Saya ada Momentum Momentum Sahabat Kebetulan Sampai sekarang Memang sahabat saya Dari dulu ya Kayak udah jadi sama Keluarga lah Di bekas itu Ada mobil Bekas Ex Inilah Organisasi Mungkin Kepemudaan Atau apa gitu Nah Itu katanya udah gak dipakai Dan adanya ada di tengah sawah Iya Jadi Udah keujuanan kepanasan ya Itu Udah anak-anak itu Udah Udah kasih Apa Batu-batu Udah Udah banyak Kotor banget Nah Ditelepon Yaudah Kita cari Kesana Kalau infonya benar Nah Dapatlah Ceritanya tuh Mobil Saya beli Itu tahun berapa itu mobil Mobil yang lo Itu saya beli Di tahun 2002 Nah itu mobil Tahun berapa Yang saya beli itu Tahun 61 61 Harga lo beli berapa Harga beli dulu Sekitar 5 juta lah Itu sih 5 juta Mobil pertama lo punya Pertama kali Istilahnya The First My Car Masih Cinta pertama Saya di mobil Ya Kenalan itu Remover Dan itu pun Saya belum bisa naik mobil Oh belum bisa naik mobil Belum bisa naik mobil Pokoknya karena Ketertarikan di jiwa aja Yang penting Baya beli Nantinya kayak gimana Yang penting Istilahnya Hajar aja gitu kan Saat itu Namanya kita masih Jiwa-jiwanya Senang Belum bisa mau Ngerti perawatan Mobil kayak gimana Ngerti yang apa namanya Nyetir kan Yang penting punya dulu Yang penting punya dulu Nah Nah Itu udah Tarik Bayar 5 juta Malam-malam Saya ingat banget Saya tarik Dan akhirnya Belajar Bisa Nah Dan itu pun Nggak kita gerek Kita nggak Tok towing gitu Jadi kita jalanin mobil itu Hidup Pokoknya 5 menit Udah panas Mati lagi Nah Disitulah Jika bakal Saya mengenal Mengenal karakter Dunia lemover Jadi Saat itu Yang mau Ini banget Menurut saya tuh Kenangan banget gitu Saya mengenal Mengenal sosok Si Landy ini Ini saya 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 mulai Pelajari ya Dari situ Ternyata Wah land walker itu Apa Ngogokan Apa Rem Yang Masalah-masalah Mungkin Masalah-masalah Klasik Mungkin Mobil lain Seperti itu Terus Bobinya kan Amunium Panas Nah Itu Kalau dibilang Orang ya Kalau mungkin Sekarang Kenalan Loper Ya Imagenya Mungkin Seperti itu Tapi buat Saya sendiri Loper itu Satu Satu Jiwa Satu Jiwa Dalam Merti Bukannya Bukan Dia hidup Maksudnya Buat Saya tuh Udah Udah Menyaku Ini Udah Kendaran Yang Pas Banyak Buat Saya Gitu Saat Itu Sampai Berpikir Saya Kalaupun Insyaallah Allah Kasih Rezeki Gitu Allah Bisa Kasih Ini Saya Sampai Berpikir Saya Gak Mau Tertarikan Dengan Mobil Lain Jadi Ah Pokoknya Gue Bisa Kerja Gue Punya Uang Gue Harus Punya Lain Lain Gue Nyebut Itulah Merk Brand Lain Gue Suka Sampai Sekarang Doa Gue Terkabul Menurut Gue Masya Allah Syukur Bersyukur 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 Bisa Dikabulkan Orang Yang Sedikit Sekali Mengambil Situasi Di Masih Muda Memilih Hobi Dan Senang Dengan Mobil Tua Berani Gue Memutuskan Dan Itu Lucu Jadi Begitu Mobil Udah Gue Beli Kawan Gue Suruh Bawa Nah Itu Gue Bersihin Di Rumah Servis Servis Radiator Segala Macem Ganti Oli Tengah Malam Gue Suruh Bawa Karena Macet Siangan Jadi Gue Bawa Ke Jakarta Barat Kampus Gue Dulu Di Yasa Unggul Nah Udah Mobil Gue Taruh Aja Di Depan Sekret Dan Itu Mungkin Mobil Satu Satunya Anak Penita Alam Begitu Malam Baru Belajar Belajar Setiap Malam Sampai Sempat Pernah Dipakai Untuk Acara Diklat Juga Sama Abul Asya Jadi Kita Saya Pakai Mobil Itu Sempat Saya Rasain Saya Udah Jalan Seru Ini Versi Menikmati 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 Ente Sebagai Pencinta Mobil Tua Jenis Landlover Nah Masuk ke dunia Usahanya Kan Proses dari Segala Macam Menikmati Kok Bisa Sampai Masuk Usahanya Sampai Ente Sekarang Yang berkenal Kalau di google Nyari Usahanya Dedy Gampang Gampang Gaya Karena Sedikit Sekali Orang Yang Punya Usaha Dan Hobi Sampai Di titik Sampai Di titik Mana Bisa Sampai Usaha Kalau Mengenai Proses Perjalanan Usaha Ini Lumayan Cukup Panjang Prosesnya Berawal Dari Kenal Dunia Lendi Tadi Kuliah Saya Bisa Beli Mobil Harga 5 Juta Dan Loper Shop Loper Itu Ada Sekitar Miara Setahun Setahun Sampai Dua Tahun Setahun Itu Mungkin Mulai Ada Kejenuhan Atau Kebosanan Karena Kita Masih Kuliah Waktu itu Jadi Biaya Untuk Perawatan Kosnya Terus Belum Kena Dunia Komunitas Luas Jadi Belum Seperti Sekarang 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 Kan Koreanya Wah Sangat Luar Biasa Karena Karena Dunia Dunia Yang Berkembang Nah Jadi Saya Tinggalin Hobi Saya Sekitar Dua Tahun 2004 Itu Sudah Sudah Saya Tidak Kepikir Nah Ketika 2007 Saya 2006 Saya kerja 2007 Saya Nikah Nah Mulai Nikah Itu Dari Perjalanan Saya Nikah Itu Gak Lama Istri Saya Hamil Nah Mulai Saya Sudah Mulai Ada Sedikit Rezeki Sudah Ada Kepikiran Lagi Entah Kenapa Kepikirannya Landlover Lagi Ah Kayaknya Namanya Berkeluarga Pengen Punya Kendaraan Paling Untuk Anak Dan Keluarga Tapi Yang Menurung Batin Saya Kenapa Halus Landlover Jadi Setiap Malam Setiap Saya Pulang Kerja Setiap Pagi Itu Yang Saya Tonton Atau Yang Saya Browsing Di Internet Itu Mesti Itu Gambar Gambar Landlover Gambar Landlover Jadi Sebenarnya Mindset Mungkin Ketika Kita Mengingat Sesuatu Itu Benar Kita Harus Tanangkan Dalam Pikiran Jadi Sesuatu Impian Itu Memang Harus Begitu Kalau Menurut Saya Yang Saya Alamin Jadi Itu Akan Ketarik Sendiri Itu Ininya Gitu Maksudnya Mas Talang Ngedukung Artinya Apapun Gitu Yang Kita Main Itu Benar Benar Harus Kita Selaraskan Dalam Pikiran Harus Punya Dan Memang Itu Bukan Sekali Dua Kali Saya Alamin Sesuatu Yang Saya Inginkan Itu Harus Benar Tertanam Di Mainset Kita Dan Akhirnya Bersentuhan Dengan Usaha Nah Waktu Itu Saya Kepikir Kalau Untuk Usaha Memang Saya Berpikir Saya Akan Beli Mobil Itu Hanya Komplek Keuangan Saya Ingat Banget Di Daerah Cine Eh Cipete Daerah Jakarta Selatan Departemen Komplek Keuangan Ada Iklan Nah Ada Iklan Dan Iklan Itu Sudah Hampir Sekitar Seminggu Sudah 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 Zaman Itu Mobil Itu Nggak Dilirik Orang Zaman Itu Memang 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 Nggak Ada Yang Orang Berburu Sekarang Ini Sudah Harusnya Luar Biasa Jadi Setopun Masih Ada Dan Mungkin Aneh Juga Dia Mau Jual Pendagangan Mobil Biasa Nah Dia Juga Bingung Untuk Mobil Ini Susah Juga Jual Jadi Jodoh Masih Ada Pak datang aja, nah istri lagi hamil terus saya juga waktu itu berpikiran belum megang uang gitu, waktu itu ada yang penting berangkat aja dulu saya ingat waktu itu saya sama istri saya naik angkut, waktu itu turun masuk ke dalam gang itu saya cuma pegang uang kalau nggak salah 1 juta 1 juta atau 500 aja, itu hanya untuk DP pas begitu balik sama istri saya mikir sisanya mana tapi mungkin ya itu alhamdulillah, ada jalannya lah ya berkat dukungan istri waktu itu istri kan juga ngajak terus dia ada operasi kan, di sekolah itu bisa ambil, akhirnya ada solusi, yaudah nanti makanya bersuka banget gue punya punya bidik, pengertian banget, dan cuman gue aja ini yang nggak pengertian berapa harganya? berapa harganya? itu 15 juta 15 juta 500 dari harga 18 kalau nggak salah tahun berapa mobil itu? itu seri 3 tahun 75 kalau nggak salah itu itu mobil pertama mobil kedua saya tuh berarti lebih canggih dari yang pernah lo beli ya? lebih bagus terus lebih mudah terus tiponnya juga yang station long lima pintu nah itu lebih lebih mantep lagi untuk keluarga itu lebih nah hubungannya apa nih mobil yang lo beli ini? yang 15 juta ini? dengan usaha nih hubungannya apa? kalau untuk hubungan sama usaha sebenernya nggak nggak ada saat itu kan memang berpikirnya kita masih pakai pakai aja saya kerja istri kerja jadi mobil itu ya kita menggunakan untuk weekend-weekend aja satu minggu ketemu teman-teman komunitas atau teman-teman sekedar aja teman-teman baru lah di komunitas nah jadi saya ada dulu di jurnalis 4x4 itu ada komunitasnya waktu saya jadi wartawan kan waktu itu kan saya masih kerja nah disitu ada kita gabung nah itu juga kita salurin hobi ya karena sama-sama penggerak 4x4 ini mobil apa aja nggak hanya khusus land over nah dari situ udah kita jalan nggak kepikiran jadi semua itu sebenarnya usaha ini tuh lebih nggak 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 terkonsep artinya memang secara alami kalau kalau menurut saya ya jadi saya nggak kepikiran misalkan sebesar ini gitu maksudnya nggak kepikiran akan menekunin jalanin usaha di bidang partner lover ini gitu jual-jual ini itu nggak kepikir oke jadi fotodidak aja setahun dua tahun begitu saya udah mulai banyak kenal land lover banyak ting sana-sini banyak info nah itu nggak tahu secara spontan laruri dagang saya ini memang basically-nya udah ada gitu jadi insting kita udah ada insting saya tuh udah ada jadi udah waktu itu saya putusin aja saya lepas gitu padahal mobil itu sebenarnya banyak memory menurut saya sih sebenarnya nah itu ada yang nggak ganjil itu disitu istri sebenarnya kenapa harus dijual sih kan sayang itu kan lo yang mau lo yang nyidam gitu istilahnya pengen land lover pemikiran diadain malah lu jual saat itu pemikiran pendeknya kayak gitu pemikiran istri kalau gue bu ini ada lagi yang bagus gimana jual aja dulu yang ini nah pemikiran gue dulu gitu yaudah gue jual dari satu itu nah gue ambil lagi gue ambil lagi di Jawa Jawa tuh Pekalongan nah gue ambil lagi eh nggak lama itu om selang ya sebulan juga nggak lah itu ada yang ngelor gue posting jual lagi nah dapet lagi waktu itu di Madura di Jakarta Aksa tuh kan masih ada mobil-mobil nah ada salah satu yang nopor juga nah dulu mobil-mobil gitu kan jarang yang yang ambil nah gue udah udah senang gitu kecintaan gue udah ke nopor jadi gue gue ambil ya dari duit yang satu unit gue jual itu gitu awalnya lo puterin terus dalam hal yang seperti itu kan gue nggak pernah kebayang nggak pernah kepikir dengan modal sebenarnya waktu itu jadi cuman dari hanya berdasarkan satu unit modal itu aja jika bakal mau bisnis gila dan bertambah 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 jadi bertambah bertambah gitu jadi jadi ya kalau tidak aja nah disitulah sepak kerjaan dan ibaratnya aktivitas gue itu mulai di yang dari 2008 udah mulai jadi 2007 lo nikah setahun nah 2008 itu udah mulai start benar-benar udah mulai fokus nggak fokus masih kerja gue 2 tahun tuh masih kerja nah begitu 2008 2009 sambil kerja itu udah mulai mulai ini mulai sambil nyambi gitu loh ada ini ada nah udah udah gue mulai tampung sama spermatnya sekalian tapi gak terlalu banyak maksudnya sekalanya eh tapi lambat maun kok ya mulai banyak permintaan akhirnya gue mutusin dari situ harus punya tempat usaha enggak masih di rumah waktu itu nah akhirnya gue izin sama istri gue itu udah lahiran anak gue pertama makanya alhamdulillah banget begitu kita ada rejeki anak lahir saya mainan locker nah disitu mulai berkembang di nyalain locker malah mulai banyak dilihat orang nah ternyata dari awal-awal itu udah mulai gila sama istri ibu gimana kalau aku fokus ini gitu maksudnya jual-beli ini kayaknya bagus deh alhamdulillah istri sebenarnya gak ada masalah dukung-dukung aja cuman sempat ngingetin gimana kerja aja ntar ini jangan nyaman lah tapi saya gak senyaman juga pengen berontak aja dunia gue jiwa gue dagang dan istri tau dari jaman saya kuliah orang berdagang dan itu pun apapun aja kita dagang akhirnya yaudah saya putusin resign alhamdulillah istri istri terima terima aja gitu kan ada juga berarti fokus usahanya di tahun 2008 awal itu fokus usaha akhirnya yang mengutusin punya tempat nah waktu itu gue sewa di Cilangkap pertama kali gue sewa di Cilangkap terus ketemu ada satu mantan mekanik di bengkel dia juga resign akhirnya kita berjodolah kerjasama artinya gue butuh tenaga dia gue juga butuh skillnya dia jadi kolaborasi jadi satu tempat yaudah mas kita kerjasama aja bagian mekanik masnya kalau untuk barang penjualan servis saya siapin barangnya oh yaudah kita cocok nah itu disitu di daerah pagelarang saya di daerah Cilangkap situ itu itu sudah masuk istilahnya masuk NT mulai usaha itu konsumen udah tahu NT dan pelanggan komunitas ada bantuan dari media sosial juga ya kita pemasaran waktu itu dari Facebook yang paling yang paling respon dari Facebook sampai sekarang paling kenderung saya malah lebih banyak dari Facebook nah itu 2018 itu saya mulai nyawa tempat 2009 2090 udah nyawa tempat saya mulai nampung 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 mobil ya berjalan aja begitu mengalir dari dari modal yang 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 tadi dalam artian dari yang satu unit dan itu mulus sampai sekarang ada perjalanan di tengah-tengah NT menghadapi situasi bisnis hobi bisnis hobi bisnis hobi itu sebenarnya kalau untuk bangsa pasar nggak menurun sebenarnya tetap walaupun Covid tetap naik kayak kemarin Covid Alhamdulillah bagus nggak ada berdampak goyang buat kita jadi malah banyak imbas baiknya malah efek positifnya malah lebih antusias gitu yang saya rasa gitu yang saya jalan nah ini untuk sampai sekarang dari 2008 berarti sekarang 2008 2021 13 tahun 13 tahun untuk pemain atau pelaku bisnis ini makin banyak atau di Jabodetabek khususnya kalau di Jabodetabek udah lumayan berkembang juga sebagian apa pedagang-pedagang seperti saya udah udah mulai anak yang baru-baru juga tetapi mungkin yang yang berbeda mungkin icon ya brand 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 jadi brand dan icon kampak jaya sendiri kampak jaya itu kan kebentuknya juga dari dari lingkungan dari lingkungan dari masyarakat dari komunitas gitu dengan adanya saya sering potongin mobil awal-awalnya batongin mobil bahasanya nampak nah bahasa yang istilahnya itu kan bahasa nampak itu kan istilahnya bahasa yang ini banget yang familiar banget jadi mungkin wah tampak nampak mungkin ditambahin karena memang saat itu kita lagi booming yaudah wah ini mah tampak jaya akhirnya udah membentuk brand image itu jadi kita sendiri punya pangsa pasar disitu dari brands dari brands yang memang nge-ente bikin berjalan dari 2008 jadi jadi itu sih jadi kalaupun ada yang jualan-jualan lebih banyak berkembang sebenarnya lebih bagus artinya kan kebutuhan penghobi lebih banyak biasanya kalau penjual hobi lingkungannya ketemu-ketemu sama ya orangnya kenal juga banyak yang udah ada beberapa teman-teman yang yang jualan seperti kita sama-sama bagus lah seneng kita malah melihat perkembangan di developer semakin dilihat di diri gak kayak dulu gitu kan jadi banyak varian gak ada di kita ya ada di teman ada ada di dia gak ada di kita jadi saling isi aja cuman kan mungkin kebutuhan-kebutuhan yang besar seperti part-part yang kayak gardan saksis apa kan kalau mungkin harus ada sarana kayak kita kan itu mungkin yang maksudnya luas-luas untuk bengkelnya ya jadi masing-masing ya kadang saling-saling ini aja dan sekarang kan berarti kalau ini ada komunitas komunitas Indonesia ya berarti Indonesia dan suka ada jambore lah bahasanya jambore jambore lelokor itu dua tahun sekali nah untuk Indonesia ini pengpenikmat atau anggota untuk hobi ini makin banyak atau silih berganti banyak makin banyak maksudnya dari kategori umur akhirnya yang muda-muda mendirinya kok dari yang muda sampai yang tunggu wah ya lelokor itu penggemarnya dari semua kalangan enaknya jadi kita berbaur gitu jadi tidak memandang pangkat istilahnya gak memandang dia jabatan dia apa begitu kita ketemu di komunitas semua kayaknya bercampur bercampur iya seneng aja gitu maksudnya kita fokusnya di kendaraan yang kita banggakan masing-masing aja gitu maksudnya lebih lebih guyuk aja gitu gak pernah meniketkan konsumen berarti bukan di jabodetabek aja banyak mayoritas tapi jabodetabek tapi kita juga banyak klien-klien di luar daerah banyak di luar negeri ada di luar negeri ada permintaan tapi kita ribet mengakses ininya untuk pengiriman-pengiriman jadi belum sampai kita tanganin nah ini kan lebih tua ini dari 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 Inggris iya pabrikasinya masih ada kalau pabriknya masih untuk produksi masih sampai sejarah kan untuk vendor yang terbaru juga ada dan di Inggris sendiri memang brand marketnya line over kalau untuk mobil-kendaraan disana memang kerajaan-kerajaan makanya itu jelas jelas ya hobi yang luar biasa menurut gue makanya penasaran ya masih daddy dan sekarang mungkin yang terakhir ini bicara mimpi mindset dan yang lo jelaskan dan akhirnya lo masih berdiri disini ya insya Allah sampai generasi di bawah lo anak-anak lo mungkin ada yang bisa meneruskan usaha lo dan ini untuk sekedar usaha minimal untuk hidup atau untuk minimal atau harus target depannya punya cabang atau punya kebutuhan manusia ini bermain sorry kita lebih dalam lagi bisa bermain di angka berapa omset sebulan kalau omset alhamdulillah ya kalau untuk sebulan tuh bisa lah kalaupun tergantung ini ya apa namanya permintaan pangsa pasar rata-rata rata-rata umumnya kalau omset bersih bisa dari 50 sampai 100 bisa 50 sampai 100 itu kalau lagi rame kalau umumnya 20 sampai 50 an itu itu omset bersih omset bersih kalau omset keseluruhan usaha kalau usaha kayak tahun kemarin eh tahun bulan kemarin tuh tadi si sidik yang mau pembuka nagwa nih masalah manajemen juga itu ya kita bongkar-bongkaran dalam arti urusannya urusannya beda lagi jadi kurang kurang memperhatikan detain-detainnya tapi kalau garis besarnya ya paling gak pemasukan kita omset dari tiap bulannya itu alhamdulillah tertutupi tertutupi ini ini gue rasa masuk dari omset ya masuk karena kan fashion dulu yang utama nah ini ada pesan dan kesan gak loh buat orang yang penggila barang-barang antik kan ada motor CB yang gue temuin ada motor Honda 70 dan apa pesan buat mereka nih untuk komunitas itu iya kalau untuk komunitas yang mungkin berusaha disitulah ya sama-sama ini aja ya kita kalau biasanya di hobi ini kan sebenarnya masing-masing ciri khas ya orang punya komunitas motor dia belanja party motor dia harus punya apa yang bisa dia jagokan yang dia jual misalkan motor itu kan biasanya kalau temen ada dia senior saya juga apa namanya di apa dia di motor kayak dia punya produk apa gitu yang dia bisa bisa unggulin itu juga jadi jadi poin penting gitu kayak gue kan gitu disini khususus ada andelan iya yang kita tuh ya ngampak ini ngampak ngampak mobil orang butuh kebutuhannya apa ya kita penuhi bilang butuh saksis ya ayo gitu walaupun unit utuh dia utuh baknya aja ayo nah dulu kan awalnya itu nah makanya terbentuk lah yaudah kalau apa-apa cari aja di kampak jaya walaupun memang ada di toko kayak spekpak apa-apa ada tadi kan jadi solusi kalaupun gak semua barang yang diproduksi kayak gini baru gitu kalau spekpak mungkin banyak tapi kalau body part segala macem kayaknya bukannya gak ada ada tapi kan harus ngeimport dari luar dan itu pun harganya gak mungkin masuk akal jadi kita termasuk salah satu branding kampakan run over ini banyak silaturahmi komunitas komunitas yang 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 ada nah terus untuk kita lebih banyak bisa dikenalkan gitu bikin ciptain brand tersendiri juga wah ya kita lebih punya ikonik masing-masing untuk apa yang kita jual gitu yang kita brand kan banyak juga mas saya kan pesaing teman-teman yang lain kan gitu kalaupun dia nyari yang ini gak ada tapi kan kita ada gitu seperti itu ya cukup menarikan kisah menurutnya jadi inspiratif buat khususnya penonton yang emang punya fashion yang sama dengan Deddy Mohe dan gue juga bagian yang emang salah satu yang bikin gue menggulitik tertarik untuk mendatangi Deddy sekarang dari usaha ini berarti kita backgroundnya dulu dia alumni bonsern dia punya cerita apa untuk penonton waktu jam dia sekolah nanti kita lanjut di video berikutnya gue mau minum dulu mau coffee sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton